Hai hai assalamualaikum apa kabar semuanya makasih ya udah klik video ini nah kali ini aku lagi mampir nih ke kopi-koti yang ada di Jalan Nusantara Depok Jawa Barat berhubung aku lagi syuting konten kuliner keliling planet di sekitar sini jadi sekalian deh mampir ngopi dan ngonten juga di sini hehehe nah ini nih tim kuliner keliling planet lagi cari bahan materi buat konten nah temen-temen di cafe ini cukup nyaman ya buat me time ngobrol sama temen keluarga atau buat ngerjain tugas kampus dan kantor desainnya minimalis gitu koti kopi disini cocok banget nih buat temen-temen yang bingung milih tempat nongkrong di depok buat fasilitas disini enggak perlu khawatir cafe ini punya kapasitas tampung 60 orang dengan dua lantai lantai satu ini full AC khusus buat yang nggak ngerokok dan buat yang ngerokok bisa ke lantai dua yuk ke atas nah di lantai dua kayak gini nih agak beda ya nuansanya kayak dibawah tapi sama-sama nyaman kok hahaha Oh iya di sini ada fasilitas free wi-fi buat kedua lantai ini jadi aman ya buat ngegas atau mau streaming hehehe kita ke rooftop yuk naik dulu nah ini namanya rooftop pasti panas ya kalau siang jadi ini cocok buat sore kemalem kali ya karena kita bisa lihat langsung pemandangan lumayanlah kena angin sepoi-sepoi gitu di daerah kota depok wah bagus banget khasnya kopi koti disini nawarin banyak jenis kopi nusantara dengan pilihan dua jenis kopi yaitu arabica dan robusta yang udah ngelewatin proses coping terlebih dahulu sebelum diicip sama pelanggan buat pecinta kopi kita juga bisa request nih jenis kopi dari daerah tertentu kalau belum ada cafe ini bakal nyari dan nyiapin buat kita kayaknya aku lebih cocok kopi koti nya deh karena kopinya tuh nggak strong lebih banyak rasa susunya jadi enak creamy banget nikmatin segelas kopi kayaknya enggak pas ya kalau nggak ditemenin sama cemilan di sini ada banyak menu makanan loh ada Indonesian food dan Western aku dan tim kali ini nyobain chicken tartar menurut aku enak sih ayamnya juicy sausnya itu sih yang bikin enak seger banget disini juga ada donat loh yang lembut banget dengan beberapa varian rasa kayak coklat hazelnut banyak green tea cheese regal dan masih banyak lagi kalau aku sih paling favorit sama cheese regal dan terakhir masalah harga nih nggak perlu khawatir sih kalau menurut aku harganya pasti kantong kok kayak kalau cuma ngopi sama makan donat aja nggak lebih dari Rp50.000 kok per orang gimana tertarik buat nyobain Cus langsung kesini aja Oh ya yang belum subscribe Sok Atu di subscribe dulu channel ini makasih banyak ya Assalamualaikum suom 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 Terima kasih.